Halo, selamat datang kembali di channel Property Hunter, channel yang membahas seputar dunia properti paling update, paling lengkap, dan terpercaya tentunya. Saat ini saya sedang berada di Suarna Sutra dan akan ajak teman-teman untuk home tour rumah yang punya 3H quality. High spec, high tech, and high investment return. Simak terus videonya ya! Dan buat yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini. Yuk langsung aja kita mulai home tournya! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Saya akan ajak teman-teman untuk home tour rumah tipe lebar 7-nya ya! Ini adalah show unitnya namanya tipe Datura dengan luas bangunan 126 meter persegi dan luas tanah 105 meter persegi. Dimensinya lebar 7, panjang kebelakang 15 meter. Di dalam rumahnya terdapat 31 kamar tidur dan 31 kamar mandi. Fasad rumahnya berkonsep modern minimalis tropis. Nuansa dindingnya diberikan lapisan cat abu-abu dan coklat dan diberikan lapisan cat weatherproof supaya kualitas warna catnya tetap awet. Serta terdapat motif bata dari artificial brick tile yang memberikan kesan tampilan rumah ini jadi terlihat natural. Oh iya, rumah ini juga dilengkapi dengan satu balkon ya teman-teman. Sehingga rumahnya ini terlihat megah dan mewah. Di bagian depan rumah terdapat lahan untuk karpot berkapasitas 2 mobil ukurannya 4,8 x 5 meter kebelakang. Bahan yang digunakan keramik yang dipadu-padankan dengan batu koral sikat. Di samping karpot terdapat taman dan di balik nomor rumah disediakan spot untuk menempatkan tempat sampah. Rumah ini dilengkapi dengan listrik berdaya 2200 Watt. Sumber air utamanya berasal dari pump dan juga sudah dilengkapi dengan satu unit ground tank berkapasitas 1000 liter sebagai media cadangan air. Kalau sewaktu-waktu sumber air utamanya bermasalah. Bagian depan rumah untuk kusennya menggunakan aluminium adonis, anti rayat, anti karat. Dan daun pintu utamanya menggunakan pintu kayu engineering laminatid. Dilengkapi dengan fitur smart lock. Kita masuk ya. Wah, living roomnya luas banget ya. Rumah ini juga punya cross ventilation yang baik karena kaca jendela depan dan kaca jendela belakang ini saling berhadapan. Jadi pastinya sirkulasi udara di dalam rumah akan sangat baik sekali. Untuk living roomnya ini ukurannya kurang lebih 5,6 x 4,1 meter. Ceiling to floor-nya juga cukup tinggi ya teman-teman. Dan untuk rumahnya ini meskipun nanti kalau teman-teman beli di sini dapatnya anvurnis. Tapi lantainya yang akan didapatkan untuk ruang utama sudah berbahan homogenius style motif marmer ukuran 60x60. Selain itu teman-teman juga akan mendapatkan fasilitas 3 titik CCTV. Di bagian depan rumah, di dalam, dan di bagian belakang. Juga akan mendapatkan fasilitas fiber optik untuk kebutuhan internet, TV kabel, dan IP kamera. Rumah ini juga sudah dilengkapi dengan smart home system loh. Untuk menyalakan dan mematikan lampu teras depan, teras belakang, ruang utama, dan juga AC di setiap kamar. Dari guest room atau family room ini berdekatan dengan dining roomnya. Dining roomnya berkapasitas 4 orang dan gak jauh ditempatkan dari kaca jendela yang view-nya ke taman belakang. Dining roomnya ini juga akan berdekatan dengan area kitchennya nih teman-teman. Di lantai satu rumah ini juga punya satu kamar tidur. Nah, untuk kamar tidurnya ini ukurannya 2,875 x 2,9 meter. Bisa dipergunakan untuk kamar tidur orang tua, kamar tidur anak, atau mungkin kamar tidur tamu ya. Kamar ini juga dilengkapi dengan jendela yang view-nya ke arah taman belakang. Oh iya, setiap kamar tidur di sini sudah disediakan pipa sparing untuk AC. Jadi ketika beli rumah di sini dan mau pasang AC, tinggal pasang aja. Gak perlu bobok dinding dan cat ulang. Tepat di seberang kamar yang tadi udah kita lihat, terdapat satu kamar mandi yang ukurannya 2,8 x 1,7 meter. Jadi kamar mandi ini bisa dipergunakan untuk pemilik kamar tadi atau saat tamu datang berkunjung ke rumah ya. Di samping anak tangga ke lantai dua rumahnya terdapat satu ruangan lagi. Yang bisa difungsikan sebagai gudang. Sebelum kita naik ke lantai dua, saya mau tunjukin teman-teman dulu area backyardnya nih. Wah, area backyardnya nih cukup luas ya. Ukurannya sekitar 4,3 x 4,1 meter. Tapi untuk rumah contoh ini tuh ada kelebihan tanah sekitar 5 meter ke belakang. Nantinya untuk ukuran standarnya sampai batas dinding ini ya teman-teman. Dan di samping kiri saya ini terdapat tangga besi menuju ke lantai atas yang difungsikan sebagai service room. Kita lihat yuk. Di ruang service area ini disediakan spot khusus untuk ruang cuci jemur ya teman-teman. Dan kalau teman-teman butuh jasa asisten rumah tangga, nggak usah khawatir karena rumah ini juga menyediakan 1 kamar tidur untuk asisten rumah tangga. Dan di sebelahnya ini disediakan juga 1 kamar mandi untuk asisten rumah tangganya. Area tangganya juga terang ya. Karena dapat pencahayaan alami yang cukup dari 2 kaca jendela yang ada di belakang saya ini. Begitu naik kita akan ketemu sama 1 ruang tengah ukurannya 2,225 dikali 2,225 meter. Di show unit ini developer memberi inspirasi jadi ruang kerja, ruang belajar. Atau mungkin teman-teman bisa jadikan perpustakaan ini. Area ini juga dapat pencahayaan alami yang cukup dari kaca jendela di sampingnya yang view-nya ke service area tadi. Di lantai 2 rumah ini juga terdapat 2 kamar tidur. Kita lihat dulu salah satunya. Wow, kamar tidurnya was banget ya teman-teman. Ini adalah kamar tidur utamanya. Ukurannya 4,9 dikali 3,2 meter. Di setiap kamar nantinya akan mendapatkan lantai berbahan homogenius tel motif kayu dengan ukuran 15x60. Dan kamar tidur utama ini juga dilengkapi dengan 1 ensuite bathroom. Kamar mandinya juga terasa loksuri banget ya. Ukurannya 1,5 dikali 3,6 meter. Untuk sanitari yang digunakan ini tuh sudah berkualitas premium dan menggunakan merek total. For your info, khusus di kamar mandi utama nanti akan mendapatkan shower screen kaca tempered glass seperti ini untuk memisahkan area basah dan area keringnya. Dan di setiap kamar mandi utama dan kamar mandi anak juga nanti akan diinstalasi dengan solar water heater berkapasitas 180 liter untuk kebutuhan air panas sehari-hari. Kamar tidur utama ini juga terkoneksi langsung menuju ke area balkonnya. Untuk area balkonnya cukup lebar nih teman-teman. 3,7 meter dikali 0,9 meter. Dari area balkon ini teman-teman bisa nikmatin view pemandangan di depan rumah ya. Oke sekarang kita udah ada di kamar tidur anaknya tepat di samping kamar tidur utama yang tadi udah kita lihat. Ukurannya 2,9 dikali 2,9 meter. Dan kamar tidur anak ini dilengkapi dengan kaca jendela yang view-nya menghadap ke area backyard-nya. Meskipun ini kamar tidur anak, tapi spesialnya kamar tidur ini juga dilengkapi dengan 1 kamar mandi dalam loh. Ukurannya 1,8 dikali 1,8. Kamar mandi anaknya juga sudah dilengkapi dengan sanitar riset premium. Untuk lantai dan dindingnya sudah tertutup full keramik sampai ke atas. Dan dilengkapi dengan 1 ventilasi udara supaya kamar mandi anak ini gak pengap. Oke guys kita udah selesai nih home tournya. Dan sekarang saya udah bersama Cimonita selaku marketing eksekutif dari Suwarna Sutra. Pagi Cik. Halo pagi. Cik boleh bantu kita gak jelasin singkat aja mengenai profil dari Suwarna Sutra? Boleh. Suwarna Sutra ini satu grup sama alam sutra yang diserpong Cik. Karena yang diserpong lahannya sudah hampir full, kita buka kawasan baru untuk bangun kota mandiri disini. Dengan luas lahan 2.600 hektare. Wow besar banget ya. Emang total pengembangannya udah mulai dari kapan tuh Cik? Total pengembangannya kita sudah mulai dari 2012 Cik. Oke. Nah tadi tuh kita udah home tour rumah di kelas terda kota ya. Iya betul. Boleh jelasin gak sih apa aja kelebihan-kelebihan yang dimiliki dari Suwarna Sutra? Khususnya di kelas terda kota sendiri. Iya untuk kelas terda kota ini bagus banget Cik. Ini salah satu kelasnya terlaris di Suwarna Sutra. Karena lokasinya ini berada dekat sekali dengan CBD. Di dalam CBD itu kita ada hospital, ada pusat perbelanjaan, ada universitas. Wah jadi kebutuhan sehari-hari kalau beli rumah disini dekat dan gampang diakses ya. Betul gak perlu jauh-jauh. Nah kalau aksesnya sendiri tuh menuju ke sini bisa lewat mana? Nah untuk saat ini kita masih akses tol Cikupaci Exit KM 31,5. Dari Exit Toll sekitar 300 meter sudah masuk ke kawasan. Tapi untuk futurenya kita punya akses tol yang lebih dekat menuju ke dakota. Namanya Exit Toll Jar 3 sekitar 300 meter sudah langsung masuk ke dakota. Oh gitu. Terus nanti dengar-dengar bakal ada future plan untuk pembangunan LRT dan MRT dalam kawasan ya? Betul Cik. Itu memang future plannya kita. Kita akan membangun MRT dan LRT dalam kawasan. Supaya yang tinggal di Suwarna Sutra ini kalau mau mobilitas tuh gak usah susah-susah lagi keluar dari area. Seperti itu. Oke deh. Nah kalau untuk teman-teman yang kerja di Jakarta nih, ada gak sih Cik layanan kayak shuttle bus gitu dari Suwarna? Ada. Kita sekarang sudah ada dua armada shuttle bus ke Jakarta. Titik koinnya yang satu di Central Park, yang satu di Sudirman. Wah jadi kalau teman-teman beli rumah di sini pastinya akan sangat memudahkan sekali ya untuk mobilitas ke Jakarta. Betul. Untuk kedepannya sih kita lagi rencana mau bikin shuttle bus menuju ke Soekarnong Hatta sih. Wah jadi bener-bener infrastrukturnya dipikirin mateng-mateng ya. Betul. Nah kalau untuk klaster Dakota sendiri nih ada tipe rumahnya tuh apa aja? Nah di klaster Dakota ini ada tiga tipe Cik. Tipe paling kecilnya itu ada tipe Datura dengan ukuran 7x15. Yang kedua tipe Dianta dengan ukuran 8x15. Dan tipe Davidia dengan ukuran 9x15. Untuk harga rumahnya sendiri yang ditawarin berapa nih? Kalau untuk Datura ini kita start form dari 1,6 M. Oh gitu? Iya. Wow dengan 1,6 M bisa dapet rumah di Suwarnasutra di klaster Dakota ya? Iya dengan luas tanah 105 dan bangunan 126. Untuk rumahnya sendiri nih ready atau in-dent? Masih in-dent Cik. Masih progres pembangunan. Oke. Nah kalau mau beli rumah di sini untuk cara bayarnya ada berapa cara sih? Kalau untuk cara bayar kita punya beberapa opsi pilihan. Yang pertama itu cash kerah. Yang kedua itu cash bertahap ke developer. Tanpa bunga. Oke. Ya dan kita bisa KPR dengan DPD cicil dan DP 1x. DPnya itu start dari 10%. Wah jadi cara bayarnya juga fleksibel bisa disesuaikan sesuai budget kebutuhan teman-teman semua nih. Betul. Nah untuk teman-teman properti hunter kalau mau beli rumah di sini ada promo khusus nggak sih? Untuk klaster Dakota ini kita sudah termasuk free CCTV 3 titik, free smart home dan free smart lock. Lalu ada free IPL 1 tahun sama free solar water heater sudah terpasang. Wah jadi nih kalau beli rumah di sini bener-bener rumahnya juga high tech dan bisa dapetin high investment return ya Cik. Betul. Oke deh untuk teman-teman yang mau beli rumah di sini caranya gampang banget. Kalian cukup klik link yang udah kita taruh di kolom deskripsi ya. Thank you Cimonita. Sehat dan sukses selalu ya Cik. Oke demikianlah home tour kita kali ini. Like videonya kalau kamu suka, share video ini sebanyak-banyaknya dan subscribe channel ini. Sebagai pesan ke kita kalau channel ini bermanfaat buat kamu. Untuk tahu cuplikan rumah mana lagi nih yang akan tayang di channel property hunter berikutnya teman-teman bisa cek di Instagram kita ya. Jangan lupa follow. Oh iya kita juga punya TikTok loh. Jangan lupa di follow ya teman-teman. Mudah beli rumah siapa takut? Saya Monika Tinekemoan pamit. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax